Shalom semuanya, satu sukacita bisa kembali berinteraksi dengan saudara, walaupun hanya mempergunakan Zoom, tapi at least ini bisa kita pakai untuk mengobati rasa kangen kita lah. Karena saya yakin masing-masing kita, satu sama lain, kita merindukan untuk bisa kembali, apa istilahnya, kembali bisa berinteraksi satu sama lain, seperti yang normal dan biasanya. Walaupun saat ini mungkin pemerintah sudah memperlakukan new normal, orang-orang sudah bisa mulai bikin ibadah begini dan begitu, cuman memang kalau di jemaat saya, kita memang belum membuat ibadah offline, karena secara pribadi sih, saya secara pribadi kurang nyaman. Kalau ibadah jemaat dibatasi ini dan itu, saya sendiri harus pakai masker atau bagaimana, saya kurang nyaman. Jadi, saya mengambil keputusan, biarlah untuk saat ini kita hanya mempergunakan ibadah online dulu, lagian di satu sisi, di tempat kami, kebetulan puji Tuhan, kita baru pindahan, rencana pindahan aula, jadi tempat ibadah kita, kita baru pindahan. Tapi memang belum selesai, sehingga ya memang belum layak untuk dipakai, kumpul sama jemaat juga. Jadi, ya kita masih ibadahnya online. Buat Bapak Ibu, Saudara yang rindu untuk bisa, bisa ikut terlibat di dalam apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa coba searching di Youtube, dan kemudian tulis nama saya. Di situ, tiap ibadah kita selalu sudah posting di mana? Di Youtube. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya diminta oleh Pak Weasley untuk berbicara tentang kingdom financial di akhir jaman. Kalau kita berbicara tentang kondisi finansial, mau tidak mau, kita juga pasti akan berbicara tentang kondisi perekonomian, baik itu secara mikro maupun secara makro. Secara umum, oh, wajah saya belum bisa muncul di layar ya. Tapi kelihatannya, udah kok. Udah kelihatan kok. Atau saya yang terlalu gelap kali ya. Ada kok sudah? Lampu juga udah nyala. Atau sebentar, saya punya mainan yang baru. Saya harap ini bisa. Nah, sayang, saya lupa untuk charge ini. Ini, ya, saya lupa nggak di charge. Seharusnya ini akan bisa menolong untuk memperjelas muka saya. Iya. Tapi mungkin saya bisa pakai dengan cara begini. Bentar. Bentar ya, saudara. Nah, ini dia. Nah, udah jelas sekarang? Semoga jadi lebih jelas lagi. Cukup jelas, walaupun saya jadi silau sekali ini. Tapi anyway, demi saudara lah, biar kelihatan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kondisi finansial atau keuangan, maka mau tidak mau kita juga harus merujuk, melihat kepada kondisi finansial secara mikro dan makro. Secara lokal dan global. Nah, kalau kita mau wajah, oke, sudah kelihatan. Tapi tidak muncul di layar utama. Oh, ya, itu karena mungkin saudara tidak mempergunakan laptop atau semacam itu. Saudara kayak saya pakainya handphone. It's okay. Nanti saudara bisa geser-geser saja. Nanti akan kelihatan kok. Saya lanjutkan. Ketika kita mulai berbicara tentang finansial atau kondisi keuangan, maka suka tidak suka kita juga harus memperhatikan berbagai prediksi yang orang-orang banyak katakan tentang kondisi perekonomian global dunia dan kondisi perekonomian Indonesia sendiri. Saya tidak mau membawa saudara untuk istilahnya pak, sibuk dengan berbagai analisa yang disampaikan oleh para ahli ekonomi. Tapi saya mengajak untuk saudara bisa menjadikan itu hanya sebagai referensi. Karena bagaimanapun juga, patokan dan pegangan kita bukan apa yang dikatakan oleh para analis-analis ekonomi tersebut. Yang kita harus jadikan patokan adalah apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Setuju ya? Kalau setuju supaya tidak berisik, tidak rame, tolong kasih jempolnya gini deh. Kalau saudara bisa mengikuti saya, yang setuju kasih jempol. Oke, that's good. Saya bisa lihat saudara. Nah, karenanya dalam kesempatan ini, saya mau membacakan buat saudara ada beberapa janji firman, ada beberapa pernyataan firman, yang saya yakini akan berbicara dan akan membawa kita sebagai orang-orang percaya menghadapi apa yang akan terjadi di depan dari perspektif kerajaan sorga, dari perspektif Tuhan, sehingga kita bisa pastikan ya, apapun yang terjadi di sekitar kita, itu semua tidak akan mengguncangkan buat kita. Ayo, yang setuju kasih amen lagi dong. Jempolnya gimana? Yang setuju? Oke, that's good. Nah, ini terpaksa karena saya membutuhkan alkitab elektronik saya, ini lampunya saya matikan, jadi mungkin agak sedikit gelap, tapi enggak apa-apa, yang penting firman Tuhan menerangi kita. Jailah. Oke ya, jadi sekarang saya pindah sebentar. Oke. Oke, sekarang saya matikan, saya buka alkitab elektronik saya. Nah, saya mengajak untuk kita bisa membaca beberapa janji firman Tuhan. Saya harap saudara menyediakan alkitab masing-masing. Saya mengajak untuk kita pertama-tama bisa membaca terlebih dahulu prinsip firman Tuhan, yang saya akan ambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-46. Ini adalah beberapa janji Tuhan yang saya terima. Dan ini saya sudah sempat rilis di sebuah rekaman, yang kemudian diposting di Youtube. Saudara nanti bisa cari di Youtube. Ketik saja nama saya di search engine, nanti akan ketemu ada banyak artikel materi-materi di sana. Salah satu di antaranya adalah New Normal versi Kerajaan Sorga. Nanti saudara bisa dapat di situ. Di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-46, dalam ayat yang ke-4, firman Tuhan mengatakan, ada satu pernyataan yang Tuhan berikan lewat ayat firman ini kepada saya beberapa waktu terakhir ini, khususnya menyikapi situasi dan keadaan perekonomian yang melanda seluruh bangsa, termasuk Indonesia. Sepanjang sampai sejauh ini, kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi perekonomian bangsa-bangsa, termasuk di Indonesia, mengalami pelambatan yang luar biasa gara-gara pandemi COVID-19. Dan tidak sedikit negara-negara yang sudah mendeklare bahwa mereka masuk masa resesi ekonomi. Singapura pun termasuk salah satu yang sudah membuat deklarasi bahwa mereka mengalami krisis ekonomi. Nah, terlepas dari bangsa-bangsa mengalami krisis, yang saya percayai, umat pilihan Tuhan, dan umat yang hidup dalam dimensi kerajaan sorga, tidak akan pernah mengalami adanya krisis. Yang setuju kasih jempol lagi dong. Amen. Tidak akan pernah ada krisis. Salah satu janji yang Tuhan berikan kepada saya, di masa-masa sulit, sebagaimana yang mungkin dialami oleh bangsa-bangsa, Tuhan memberi penegasan, aku tidak akan membiarkan engkau terus mengalami kegoncangan di masa sulit itu. Sebaliknya, Tuhan buka ayat Yesaya 46, ayat yang keempat ini, sampai masa tuamu, aku akan terus menggendong engkau. Sampai putih rambutmu, aku akan terus menggendong engkau. Dan Tuhan memberi penegasan lewat kalimat tersebut, di masa-masa kita harus menghadapi masa yang sulit. Di saat perjalanan kita rasanya sangat berat, terjal, berbatu, beronak duri. Tuhan bilang, kamu tidak perlu mengalami itu semua. Karena aku yang menggendong kamu. Dan Tuhan memberikan penegasan, aku telah melakukannya. Dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau terus melakukannya buat kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini adalah janji yang Tuhan berikan. Yang saya yakini akan menjadi sebuah pegangan dalam hidup kita untuk menghadapi berbagai krisis, termasuk diantaranya krisis ekonomi atau krisis finansial, yang akan melanda bangsa-bangsa. Dan di Indonesia sendiri mungkin kita bersyukur, kita belum sampai masuk resesi ekonomi. Tapi sudah ada begitu banyak orang, termasuk saya rasa, termasuk orang-orang percaya pun, ada mengalami, apa istilahnya, kena PHK, kena masalah perekonomian. Karena dari waktu ke waktu, mereka istilahnya, apa istilahnya, mengalami imbas dari gejolak perekonomian yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Tapi Alkitab memberikan penegasan, terlepas dari apapun yang menjadi permasalahan dari perekonomian bangsa, ataupun perekonomian dunia, Tuhan tetap membawa kita hidup dalam dimensi kerajaan yang tak tergoncangkan. Setuju? Amen, Saudara. Ayo, coba kita lihat satu ayat firman lagi. Di dalam kitab Ibrani, Ibrani fasal yang ke-12, saya mengajak untuk kita bisa membaca ayat yang ke-28. Ibrani fasal yang ke-12, ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan menghendaki agar setiap kita, tanpa terkecuali, betul-betul terus belajar menyelaraskan frekuensi kehidupan kita dengan frekuensi kerajaan sorga. Karena Alkitab menjanjikan, dalam keberadaan kita, menjalani kehidupan sehari-hari sebagai ciptaan baru, sebagai umat pilihan, Tuhan itu sudah menyediakan sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan. Artinya, dunia boleh mengalami kegoncangan, spesial buat kita, tidak akan ada kegoncangan. Justru, saya mendapati, ya ini saya bersyukur, beberapa waktu, agak jauh ya, agak jauh, beberapa waktu yang lampau, sebelum terjadinya COVID-19 ini, Tuhan memberikan dorongan untuk, istilahnya apa? Saya mulai membawa jemaat, mulai membangun bisnis online. Ketika bisnis offline, selama masa pandemik, mengalami kehancuran, saya bersyukur, bisnis online-nya jemaat itu jadi semakin menanjak. Jadi ketika orang-orang lain, mengalami permasalahan, kita justru mengumpulkan jarahan, istilahnya seperti itu. Karena, seperti yang dijanjikan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita, sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan dia pun menjanjikan, untuk selalu menggendong kita, melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa sukar. Mungkin ada satu ayat firman lagi, yang saya juga ingin bagikan buat saudara, sebagai sebuah janji dari Tuhan. Dan saya harap saudara bisa tuliskan, ayat-ayat firman yang saya bacakan ini, untuk saudara pakai sebagai, apa istilahnya, sebagai doa. Saudara bawa sebagai doa, supaya janji-janji firman ini, betul-betul tergenapi, secara penuh, dalam hidup kita. Kitab Yiremiah, fasal yang ke-29, jadi tadi, kita membaca dari Yesaya 46, lalu kemudian, Ibrani fasal yang ke-12, sekarang saya mengajak kita melihat Yiremiah 29. Itu adalah ayat-ayat yang Tuhan berikan, sebagai janji, yang saya sampaikan kepada saudara, untuk melandasi pembahasan kita, tentang kondisi keuangan, atau kondisi finansial, di akhir jaman. Finansial kerajaan sorga di akhir jaman. Ayat yang ke-11, Yiremiah 29, ayat yang ke-11, Firman Tuhan mengatakan seperti ini, sebab aku ini, mengetahui rancangan-rancangan apa, yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah Firman Tuhan. Yaitu rancangan dami sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, hari depan yang penuh harapan. Dari ayat Firman ini, kembali Tuhan memberikan penegasan, bahwa rancangan yang Tuhan sediakan, buat setiap kita, adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan yang akan menyediakan hari depan, yang penuh pengharapan. Rancangan yang penuh dengan dami sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan saya percaya, Halo, kok screennya jadi macet ini? Oh, oke. Saudara masih bisa mengikuti saya ya? Oke ya? Oke. Nah, Alkitab menegaskan bahwa rancangan Tuhan atas setiap kita, adalah rancangan penuh dami sejahtera, bukan rancangan yang buruk, bahkan rancangan yang akan membuat masa depan kita, itu selalu dengan penuh pengharapan. Dan saya percaya, saya mendapati, terlepas dari apa yang menjadi kondisi dan keadaan di sekitar kita, tidak ada tempatnya. Kalau kita sebagai umat pilihan, mengalami kegoncangan yang sama, seperti yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi, saya tegaskan sekali lagi, adalah tidak normal. Kalau kita sebagai umat pilihan, mengalami kegoncangan yang sama, seperti orang-orang yang lain, di atas muka bumi ini. Kalau sampai hal itu terjadi, maaf, saya harus memberikan penegasan ini buat saudara. Alasan kenapa saudara ikut mengalami kegoncangan, seperti yang dialami oleh orang-orang lain di atas muka bumi ini. Disebabkan karena saudara tidak terhubung dengan realita kerajaan. Tidak peduli apapun yang menjadi alasanmu, saya hanya ingin memberikan garis tegas, kalau sampai kita mengalami kegoncangan, sama seperti orang-orang lain alami kegoncangan. Artinya, kita sedang tidak terhubung dengan dimensi kerajaan sorga. Karena Alkitab menegaskan dalam Ibrani fasal 12 yang tadi kita baca, dimensi kerajaan yang Tuhan sediakan buat kita adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Sehingga apapun yang menggoncangkan dunia sekitar kita, seharusnya tidak pernah menggoncangkan kita. Harusnya tidak pernah. Nah, kalau sampai kita mengalami kegoncangan, apa sebabnya? Saya berani memberi penegasan, salah satu alasan utamanya adalah, karena realita Tuhan tidak terbangun secara kuat dalam hidup dan keberadaan sehari-hari sona. Kembali, saya mau mengajak untuk kita bisa membaca satu bagian Alkitab yang lain. Kitab Keluaran. Coba buka sama-sama Kitab Keluaran Fasal yang ke-33. Kitab Keluaran Fasal yang ke-33. Saya mengajak untuk membaca ayat yang ke-16. Keluaran 33, ayat yang ke-16. Oke. Keluaran 33, ayat 16 menuliskan, Dari manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Ini adalah statement dan pernyataan yang diucapkan oleh Musa di hadapan Tuhan. Pada waktu Musa bernegosiasi, karena Tuhan berkata, aku tidak bisa lagi menyertai kamu dan mendampingi kamu. Karena kamu tegar tengkuk, keras kepala, nanti tahu-tahu aku habisi kamu. Nah, jadi Tuhan memberikan penegasan. Aku tidak bisa menyertai kamu, aku tidak bisa mendampingi kamu, aku hanya akan utus salah seorang malaikat. Untuk memastikan apa yang menjadi janji-janji yang aku berikan, kata Tuhan kepada lewat Musa, untuk memastikan janji-janji yang aku sampaikan, pasti tergenapi. Nah, tapi pada waktu itu, Musa berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, kami tidak mau. Kalau engkau tidak menyertai kami, kami tidak mau pergi meninggalkan tempat ini. Walaupun engkau mengutus kami untuk menikmati janji-janji, tapi kami tidak mau. Nah, Musa memberikan penegasan lebih lanjut. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, ada realita Tuhan yang terus menyertai kehidupan umat Israel. Sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. yang membuat umat Israel terus mengalami adanya pemeliharaan Tuhan secara ilahi. Tiap pagi, mereka hanya perlu buka pintu kemah mereka, dan mereka mendapati, sudah ada mana tersedia. Setiap waktu mereka membutuhkan sesuatu, Alkitab memberikan penegasan Tuhan, selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan orang percaya, umat Tuhan. Nah, semua itu terjadi, Musa memberi penegasan. yang membuat kami dibedakan, adalah karena engkau ada bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Nah, itu sebabnya, selama beberapa waktu, beberapa tahun terakhir, tapi menjadi saya intensifkan selama beberapa bulan terakhir ini, saya menyebutnya dengan sebuah gerakan. Istilahnya gerakan satu jam sekali. Apa yang kita lakukan satu jam sekali? Kita menaikkan penyembahan kita. Kita menaikkan pujian kita. Satu jam sekali. Saya mendorong seluruh jemaat. Saya mendorong saudara-saudara yang mengikuti apa yang Tuhan bagikan lewat saya di YouTube. saya terus coba mendorong untuk mereka satu jam sekali. menaikkan penyembahan, menaikkan pujian. Kalau perlu pasang waker, alarm di handphone atau smartphone kita. Tujuannya untuk mengingatkan kita. Supaya dari waktu ke waktu, kita bisa terus menyelaraskan frekuensi kehidupan kita dengan frekuensi sorga. Supaya kita terus mengalami adanya realita Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Karena ketika realita Tuhan menyertai kehidupan kita, maka kita akan selalu mendapati hidup kita dibuat Tuhan berbeda. Sehingga walaupun ada kegoncangan di sini, kegoncangan di sana, Tuhan akan terus membawa setiap kita menikmati kehidupan yang dibedakan. Amen, saudara? Oke, amen. Kalau amen, kasih jempol dulu dong. Supaya saya bisa tahu. Oke, sip. Tuhan berkati. Oke, nah. Ketika kita mendapati, Musa tidak mau tahu tentang penggenapan janji. Kalau saudara membaca dalam keluaran 33, dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan itu memberikan penegasan. Coba kita lihat sama sekali. Keluaran 33, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari Tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Isyak, dan Yaakub demikian. Kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus orang malekat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah, susu, dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar-tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ini Musa mendengar langsung dari Tuhan. Tuhan memberikan firman. Kamu jalan. Ini baru peristiwa anak lembu emas. Baru peristiwa anak lembu emas, orang-orang Israel ditegur oleh Musa dengan keras, lalu kemudian Musa mencoba naik lagi ke atas gunung untuk meminta pengampunan dari Tuhan atas dindakan orang-orang Israel menyembah anak lembu emas. Nah, ketika Musa lagi ada di atas gunung bersyafaat buat orang-orang Israel, Tuhan berfirman, gini aja Musa. Yuk jalan seperti yang sudah kita rencanakan, kira-kiranya seperti ini. Aku mau kamu memimpin bangsa yang sudah keluar dari Mesir ini ke negeri yang sudah aku janjikan kepada Abraham, Isyak, dan Yaakub untuk diberikan kepada bangsa Israel. Tapi, aku tidak menyertai kamu. Aku hanya akan mengutus orang malekat berjalan di depanmu. Untuk apa? Menghalau orang kanaat, orang amori, orang het, orang feris, orang hewi, orang yebus. Memastikan seluruh Israel mendapatkan apa yang menjadi perjanjian Tuhan. yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi aku tidak akan menyertai kamu loh ya. Aku hanya akan utus malekat untuk memastikan apa yang menjadi janjiku tergenap. Nah, ini dia. Saya belajar mendapati, selama sekian waktu lamanya, ada banyak orang-orang Kristen yang gila penggenapan janji Tuhan. Yang dikejar-kejar apa? Penggenapan janji. Yang dicari-cari apa? Penggenapan janji. Tapi mereka tidak mengejar realita Tuhan yang memberi janji. Yang mereka kejar apa? Penggenapan janji. Mau Tuhan menyertai atau tidak, enggak peduli. Yang penting aku diberkati. Yang penting aku sukses. Yang penting aku berhasil. Seperti yang sudah menjadi janji Tuhan. Nah, ini yang cilaka. Mungkin saya harus berkata. Orang-orang Kristen yang selama ini terus mengejar janji Tuhan. Tapi tidak mengejar Tuhan yang memberi janji. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, mereka ikut mengalami kegonsangan seperti orang-orang lain. Tidak dibedakan. Tidak diistimewakan oleh Tuhan. Kenapa? Nah, mereka tidak mengejar Tuhan kok. Yang dikejar apa? Janji. Yang dikejar penggenapan janjinya. Sementara Tuhan itu... Mungkin Pak Stephanie putus ya. Ya, masih ada sabar saudara. Oke, sekarang sudah join lagi. Sudah join lagi. Sudah join lagi. Nah, ini bisa menjadi sebuah mesej peristiwa profetis. Selama sekian waktu lamanya, saudara mungkin merasa, kita join kok sama Tuhan kok Pak. Connect baik-baik saja. Tapi somehow, koneksimu terputus dengan Tuhan. Akhirnya mengalami kegonsangan sama seperti yang lain-lain. Tapi saya yakin lewat Zoom kali ini, haleluya, dalam nama Yesus, Tuhan membawa kita kembali terhubung dengan dirinya. Amin ya, saudara ya. Yang amin kasih jempolnya dong. Amin. Belum mana ini jempolnya. Oke, amin. Selama sekian waktu lamanya, Iblis berhasil menipu kita. Sorry kalau saya harus tegaskan ini. Kalau saudara selama sekian waktu lamanya, mulai bergeser hatinya. Tidak lagi mengejar realita Tuhan. Tidak lagi mencintai Tuhan dengan mati-matian gila-gilaan habis-habisan. Sebaliknya, saudara mulai mengejar penggenapan-penggenapan janji Tuhan. Hasratnya berkobar-kobar, pengen melihat penggenapan janji Tuhan terjadi. Sehari ini saya mau tegaskan buat saudara. Ayo. Itu saudara artinya sedang terputus dari koneksi dengan dimensi kerajaan. Tidak heran semua kita jadi goncang luar biasa. Tapi seperti Zoom ini tiba-tiba putus, lalu tau-tau nyambung lagi. Hari ini saya berani tegaskan dan saya berani beri deklarasi dalam nama Yesus. Biar lewat Zoom ini, Tuhan membawa kita kembali terhubung dengan realitanya. Yang setuju, katakan amin. Aminnya kasih jempol gini. Amin. Mana ini jempolnya? Halo, halo. Halo, kok pada freeze semua ini? Oke, ada yang kasih jempol. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Kembali saya tegaskan di dalam kitab keluaran 33 yang tadi kita baca. Di dalam ayat yang ke-16, secara spesifik, Musa memberikan penegasan. Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi. Coba saya baca ulang dari ayat yang ke-15, oh sorry, ayat 15 dan ayat 16. Ini responnya Musa. Coba kita akan baca sama-sama. Kitab keluaran fasal 33, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ini kok freeze ya? Halo? Oke. Saudara masih mengikuti saya kan ya? Enggak kemudian, oke, that's good. Jadi keluaran 33, ayat 15 dan ayat 16. Soalnya di screen saya kok tiba-tiba gambar muka-muka saudara itu freeze semua. Jadi kayak jadi berubah. Enggak ada gerakannya. Kalau kadang-kadang saudara kan gerak, jadi kelihatan saya. Saudara masih mengikuti. Masalahnya zoom di jam-jam segini ini, begini Pak Wesley. Seringkali trafficnya padat sekali. Sehingga sering bermasalah frekuensi dan sinyalnya. Tapi enggak apa-apa. Ayo kita baca. Keluaran 33, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan menulis seperti ini. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tidak mau hanya malekat yang menyertai umat Israel. Walaupun Tuhan sudah memberi penegasan. Tenang aja Musa. Walaupun cuma malekat. Ini malekat tetap akan menghancurkan orang-orang kanaan, orang hewi, orang yewis, dan sebagainya. Supaya kamu tetap masuk ke tanah kanaan dan menduduki negeri yang sudah aku janji. Pokoknya janji yang aku kasih tetap masuk dalam hidup. Tetap tergenap. Nah. Tapi Musa bilang, tidak mau. Kalau bukan kamu yang membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui? Bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Dan saya meyakini inilah yang seharusnya terus kita bangun dalam kehidupan kita. Makanya di waktu-waktu lampau, saudara, dan hari-hari ini saya terus semakin apa, semakin getoh bulan-bulan terakhir ini. Saya semakin getoh. Mendorong untuk kita semua ikut terlibat saya menyebut dengan istilah gerakan satu jam sekali. Satu jam sekali. Ayo naikkan penyembahan. Satu jam sekali. Ayo naikkan doa. Apa tujuannya? Memastikan frekuensi kehidupan kita ini jadi terus selaras dengan frekuensi sorga. Memastikan pikiran kita ini terus dikuasai, dicekram dengan realita hadirat Tuhan. emosi batin manusia roh kita terus dicekram dengan realita hadirat Tuhan. Dalam 59 menit istilahnya. Dalam 59 menit kita ini bisa banyak mengalami hal negatif yang mendistrak kita keluar dari persekutuan dan dimensi keterhubungan kita dengan kerajaan sorga. Sehingga walaupun Tuhan memberi janji sampai masa Tuhan sampai engkau menjadi putih rambutmu aku akan terus menggendong kamu. Nah kita ini bisa tidak merasa kalau digendong Tuhan. Karena terdistrak. Karena realita hadirat Tuhan tidak mencengkerah menguasai hidup kita. Sehingga kita tidak merasa kalau kita lagi terus digendong sama Tuhan. Bahkan seringkali kadangkala kita jadi seperti kondisi murid-murid yang apa istilahnya? sedang diombang ambingkan gelombang ketika mereka mengendarai perahu menyeberangi lautan menyeberangi Danau Galilea Yesus berjalan di atas air mendekati murid-murid apa yang menjadi respon murid-muridnya? Ketika Yesus datang mendekat mereka teriak Tuhan Yesus gitu ya? Enggak. Yang mereka omong apa? Hantu! Itu yang seringkali terjadi padahal rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera rancangan yang penuh pengharapan untuk masa depan yang gilang-gemilang tidak pernah ada rancangan kejahatan tidak pernah ada rancangan buruk di dalam diri Tuhan Tapi kita seringkali berpikir Wah, kenapa terjadi peristiwa begini? Kenapa terjadi peristiwa begitu? Ya, itu disebabkan karena realita Tuhan tidak mencengkram pikiran kita Sehingga sebagai akibatnya kita dengan mudah di-distract oleh si jahat Kita mengalami distraction dari si jahat Sehingga kita mulai menjadi ragu dengan penyertaan Tuhan dengan kasih Tuhan dengan janji Tuhan Padahal Tuhan jelas-jelas memberikan pernyataan Aku akan terus menggendok kamu Aku menyediakan masa depan yang gilang-gemilang bagimu Aku menyediakan kerajaan yang tak tergoncangkan bagimu Dan selama kita terus mengalami ada realita Tuhan yang mencengkram pikiran dan hati kita Seperti yang dinubuatkan dalam Masmur Fasal 23 Sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelamaan Aku tidak akan pernah takut Karena aku disertai oleh Tuhan Ada gadamu dan tongkatmu yang menghibur menyertai aku Amen ya saudara ya Ada beberapa jemaat dari Gereja Network ini bukan dari jemaat saya tapi dari Gereja Network yang di awal-awal pandemi COVID-19 masuk di kira-kira bulan Maret pertengahan gitu lah kira-kira ya Karena kan bulan Maret awal ada pengumuman ada suspek orang yang memang didapati sakit COVID-19 di Indonesia Lalu kemudian masuk pertengahan mulai diberlakukan PSBB Nah mulai diberlakukan PSBB sudah ada jemaat dari gereja Network yang kebetulan terhubung sama saya jemaatnya kena PHK sudah kena PHK Tapi karena jemaat ini ya kebetulan puji Tuhan ini pendetanya karena terhubung baik dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya di tengah-tengah jemaat di sisi mereka jadi ikut menikmati dan mengalami realita Tuhan yang sama kurang lebihnya seperti itu ada banyak terobosan dalam kehidupan sehari-hari mereka Nah ini jemaat tapi lagi ngalami kena PHK gitu ketika mereka mengalami ketika jemaat ini kena PHK tapi ada realita Tuhan yang terus menyertai jemaat ini bisa tetap tenang bisa tetap cool tidak jadi khawatir tidak jadi takut tidak jadi istilahnya apa menyalahkan Tuhan lalu kemudian doanya Tuhan dimana Engkau kenapa aku kena PHK kira-kiranya kayak gitu ya nah karena mereka terus punya persekutuan yang hidup persekutuan yang dinamis dengan Tuhan ya mereka bawa kondisi kehidupan sehari-hari mereka ya Tuhan Bapak ini aku kena PHK gimana ini Bapak kebutuhan hidup sehari-hari kutu gimana nah Tuhan secara spesifik memberikan sebuah pernyataan rohani ini masih awal apa namanya awal pandemik lalu kemudian mereka kena layoff kena PHK dirumahkan begitu kira-kira ya tentu saja tanpa pesangon nah tapi ketika mereka berdoa Tuhan memberikan sebuah pernyataan rohani nah saya mau bacakan buat saudara pernyataan yang jemaat ini terima ya coba saya bacakan dari kitab Injil Matius kitab Injil Matius fasal yang ke-6 nah coba saya bacakan buat saudara Matius fasal yang ke-6 ayat yang ke-8 oke kita baca dari ayat 7 aja Matius 6 dari ayat 7 sampai ke-8 ya Firman Tuhan bilang seperti ini lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal awal mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya nah yang dikisahkan kepada saya ini jemaat yang kena PHK tadi seperti mendapatkan sebuah pernyataan Tuhan itu berkata roh kudus itu memberi penegasan Bapak di sorga itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta sebelum kamu menyadari adanya kebutuhan Bapakmu di sorga sudah menyediakan apa yang kau butuhkan nah kurang lebihnya pernyataan roh kudus yang dia terima seperti itu nah jadi dia terus ngucap syukur ngucap syukur pokoknya ngucap syukur aja tapi saudara yang ajaibnya yang luar biasanya ketika dia terus belajar mengucap syukur somehow dia kan memang masih punya sisa uang jadi dari awal-awal jauh-jauh hari lah kurang lebihnya seperti itu sebelum ada pandemi covid saya itu sering memberikan penegasan kepada jemaat supaya mereka itu pokoknya mengelola keuangan mereka secara sedemikian rupa setiap kali akhir bulan harus selalu ada sisa saya memberi penegasan kepada mereka tidak boleh boros jangan punya gaya hidup burjuis harus punya gaya hidup yang hemat harus punya gaya hidup yang sederhana walaupun istilah hemat dan sederhana masing-masing orang mungkin punya standar yang berbeda-beda tapi saya mendorong mereka untuk mengelola keuangan mereka seperti itu memastikan gaya hidup mereka tidak gaya hidup yang burjuis dengan sebuah dalih loh kita ini kan anak raja kita ini kan orang yang diberkati jadi ya boleh dong kalau pakainya baju branded pakainya barang-barang yang branded kalau belanja gak mau ke pasar rakyat maunya ya di apalah gitu ya supermarket yang adem yang dingin kira-kiranya kayak gitu ya gaya hidupnya tinggi saya gak mau saya suruh mereka punya gaya hidup sederhana sehingga setiap bulan itu selalu ada sisa uang nah setelah mereka menabung 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 eh ternyata sekarang ini mereka kena PHK sudah tahu yang terjadi ini yang luar biasa sisa uang yang mereka tabung ya yang biasanya ini ini yang luar biasanya yang biasanya let's say katakanlah mereka mendapatkan gaji 5 juta gitu ya lalu kemudian pengeluaran setiap bulannya entah bagaimana ya pokoknya sampai 4 juta kurang lebihnya seperti itu dan ketika mereka hanya sekedar sampai 4 juta doang gitu kira-kira eh saya coba pindah mungkin sinyal disini lebih baik lagi karena kayaknya kok kayaknya kok saudara seperti kehilangan banyak apa itu ngelag ya entah ini saya coba ini coba pindah saya pindah ke yang lain oke mungkin Pak Wesley bisa tolong ada nah oke oke nah kalau ini mungkin oke mungkin ini akan bisa lebih jelas kalau bisa lebih jelas saya pakai yang ini oke kamu bisa bawa ya oke itu anak saya yang membantu oke sudah di mute oke semua sudah oke nah saudara oke saudara bergerak artinya sinyalnya lebih bagus ya saya harap sinyalnya lebih bagus sekarang nah saya lanjutkan kisahnya jadi ketika let's say kata kalah jemaat itu sampai ya dari gaji 5 juta habis sampai 4 juta hanya tersisa 1 juta untuk ditabung yang luar biasanya hanya dengan pengeluaran separuh dari pengeluaran yang biasanya kalau biasanya 4 juta ini dengan hanya 2 juta yang biasa dia pakai semua kebutuhan kebutuhan basic kebutuhan sehari-hari yang dia miliki itu bisa tercover sangat sangat tidak masuk akal rasanya kok aneh banget gitu kurang lebihnya karena ketika seharusnya dalam kondisi seperti sekarang pengeluaran jadi begitu membengkak eh ternyata dia justru tidak mengalami pembengkakan apapun dia justru mendapati pengeluaran itu seperti ya dengan jumlah pengeluaran yang lebih sedikit kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi semua ajaib aneh tapi itulah yang terjadi jadi dalam hal ini boleh jadi pinjem apa namanya ya untuk buka alkitab jadi dari situ jadi dari situ jadi saya bisa memberikan penegasan bahwa inilah saatnya untuk setiap kita sebagai umat pilihan Tuhan betul-betul mengalami hidup kita itu dibedakan hidup kita itu betul-betul diistimewakan oleh Tuhan ada kerajaan yang tak tergoncangkan yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang setuju amin kasih jempol dulu dong ya saya bisa lihat oke that's good there you go there you go ya gak jelas ya gak apa-apa ini ada ini ada kabelnya yaudah lah anak saya mencoba memperingan tugas saya saudara supaya gak megangin gitu ya oke nah lalu ada jemaat lain lagi yang kasih kesaksiannya dari kerjaan network lain saudara ya dia kena lay off gitu ya kena dirumahkan tapi dia mendapati pernyataan Tuhan yang menyatakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan terus nyata dalam hidupnya dan betul pemeliharaan Tuhan nyata somehow dia itu punya hobi hobinya itu memang apa ya menternakkan burung gitu kira-kiranya saudara nah jadi ketika dia di lay off ya sudah dia dia menekuni hobinya itu ternak burung lalu kemudian berkebun gitu ya yang luar biasanya di tengah-tengah pandemik seperti ini kan orang jadi kayak gak ada kerjaan gitu saudara nah burung dia itu jadi laku karena dia ternakan dan dia jual-jualin jadi laku lalu kebun yang dia tanam tanaman yang dia tanam di kebunnya juga jadi laku gitu saudara sehingga itu bisa menutup kebutuhan-kebutuhan yang selama ini dia dia terima sebagai pemenuhan lewat gaji ini bisa dia terima melalui jualan gitu jualan online nah dari situlah saya bisa memberikan penegasan buat setiap kita Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita ya jadi saya mendorong saudara pastikan ketika saudara menjalani kehidupan sehari-harimu sebagai umat pilihan Tuhan libatkan diri saudara untuk satu jam sekali menaikkan pujian mungkin bagi saudara kita ngomong gini wah pak satu jam sekali apa berlebihan itu apa itu tidak terlalu berlebihan masa satu jam sekali kok disuruh doa satu jam sekali disuruh penyembahan waduh apa ya mungkin kalau kita tidak pernah mendisiplin diri rasanya tidak mungkin tapi kalau kita mau mendisiplin diri kita itu sesuatu yang akan membuat kehidupan kita justru menjadi lebih indah percayalah karena saudara tanpa sadar sedang mengkondisikan hidupmu untuk menjadikan Tuhan sebagai hartamu yang paling berharga ayah coba saya aja untuk kita lihat sekali lagi ayat firman ini matius fasal yang ke enam ayat yang oke ayat yang ke sembilan belas sampai ayat yang ke dua puluh satu matius enam ayat sembilan belas sampai dua puluh satu kita lihat dulu ayat ini janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi di bumi ngat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga di sorga ngangat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya perhatikan karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada nah pertanyaan yang saudara harus jawab saat ini adalah prinsipnya kan dimana hartamu berada disitu hatimu berada kan gitu ya kan pertanyaannya adalah apa atau siapa yang kau jadikan sebagai harta dalam hidupmu kalau kita menjadikan uang sebagai harta kita di tengah kondisi pandemik seperti ini dan kondisi kegoncangan finansial yang seperti melanda bangsa-bangsa saat ini ya otomatis karena uanglah yang kau jadikan sebagai hartamu hatimu juga ada di uang ya bisa gak bisa tidur kamu nanti jadinya karena ikut goncang saudara ya tapi ketika saudara mulai menjadikan Tuhan sebagai hartamu satu-satunya engkau menjadikan Tuhan sebagai hartamu yang paling berharga otomatis hatimu juga akan melekat kepada Tuhan dan kalau hatimu melekat kepada Tuhan saudara tidak lagi akan melekat kepada harta tidak akan pernah ada ketakutan bahwa waduh aku kena PHK waduh ekonomi dunia sedang goncang gimana nanti hidupku sehari-hari tidak perlu takut karena saudara menyadari bapakmu di sorga sudah mengetahui apa yang kau butuhkan sebelum engkau menyadari adanya kebutuhan bahkan di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34 Matius fasal yang kenal secara spesifik ada satu perikup dimana Yesus berkata jangan kamu khawatir jangan khawatir tentang makanmu jangan khawatir kehidupanmu sehari-hari karena kalau burung di udara saja dipelihara Tuhan apalagi kamu yang menyembah Tuhan pasti hidupmu akan dipelihara secara luar biasa yang setuju kasih jempolnya lagi dong amin asik luar biasa lalu secara spesifik Tuhan memberikan penegasan lebih lanjut di ayat yang ke-24 Matius 6 ayat yang ke-24 coba perhatikan ini saya ulangi lagi ayat 21 lalu nanti kita loncat ke ayat 24 Matius 6 ayat 21 dulu karena karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada siapa yang kau jadikan hartamu apa yang kau jadikan hartamu kalau Tuhan yang menjadi hartamu artinya hatimu juga melekatnya kepada Tuhan kalau duit yang kau jadikan sebagai hartamu artinya tanpa kau sadari hatimu melekat kepada duit nah Alkitab menegaskan di ayat 24 tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai hartamu otomatis hatimu tertujunya juga kepada Tuhan otomatis engkau akan setia kepada Tuhan otomatis engkau akan mengabdi kepada Tuhan tapi kalau ternyata duit yang kau jadikan sebagai harta dalam hidup engkau menganggap harta sama dengan duit artinya saudara pasti akan setianya kepada siapa kepada duit karena hatimu tertujunya ke duit dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada kalau harta yang saudara yang saudara anggap harta itu adalah duit ya otomatis saudara tidak akan mengindahkan Tuhan saudara akan mengindahkan duit saudara akan mengabdi kepada Mamon bukan kepada Tuhan ya karenanya Alkitab memberikan penegasan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan kamu harus pilih salah satu siapa yang kamu mau jadikan sebagai hartamu nah saya mendapati gerakan satu jam sekali kita menaikkan doa menaikkan penyembahan akan menjadi sebuah pembuktian dalam hidup kita sehari-hari dihadapan Tuhan bahwa kita ini terus menjadikan Tuhan sebagai harta kita amin gak saudara ayo kasih jempolnya yang setuju amin jadi saya pada malam hari ini lewat pertemuan zoom ini saya betul-betul mendorong saudara untuk mulai belajar menjadikan Tuhan sebagai hartamu sehingga saudara tidak perlu khawatir tentang apapun juga tentang keberadaan ekonomi tentang kebutuhan sehari-hari tidak perlu khawatir bapamu di sorga sudah menyediakan apa yang kau butuhkan tidak perlu khawatir jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan apa yang hendak kamu minum apa yang kau akan pakai jangan kamu khawatir karena Yesus berkata di ayat 25 hidupmu itu lebih penting dan kalau mau Tuhan bilang gini ayo pandang burung-burung di udara yang tidak menabur yang tidak menuai tidak punya tabungan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung tapi Alkitab katakan apa diberi makan oleh bapamu yang di sorga penegasan yang Tuhan tegaskan lebih lanjut bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu jadi buat apa khawatir kalau saudara sampai khawatir itu disebabkan karena selama ini minta maaf ya engkau menjadikan mamon sebagai hartamu bukan Tuhan yang menjadi hartamu sehingga sebagai akibatnya sebagaimana kegoncangan terjadi di atas muka bumi ini ya hatimu ikut goncang sebagaimana ekonomi dunia ini mengalami kegoncangan mengalami krisis engkau juga mengalami krisis ada krisis iman yang saudara jadi alami tapi ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai hartamu hatimu melekat kepada Tuhan satu jam sekali engkau menaikkan penyembahan menaikkan pujian menaikkan doa saya percaya engkau akan mendapati pemeliharaan dan kasih Bapak yang selalu siap menggendong kamu yang selalu memberikan masa depan yang gilang gemilang bagimu yang selalu menyediakan kerajaan yang tak tergoncangkan bagimu itu akan terus nyata dalam diri saudara selalu mengalami dalam hidup sehari-hari ayo ngomong amin yang setuju ngomong amin kasih cempolnya dulu amin 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 dan saya rasa pada saat ini sementara tadi saya berbicara Tuhan taruh sebuah mesej dalam hati saya ini yang saya percaya menjadi pesan Tuhan buat setiap saudara Tuhan memberikan penegasan sebagaimana aku memelihara burung-burung di udara sebagaimana aku mendandani bunga bakung di padang Tuhan berkata bahkan dalam kemegahan yang Salomo miliki sekalipun Salomo tidak pernah mengenakan pakaian seindah dari aku mendandani bunga bakung di ladang apalagi engkau kata Tuhan yang mengasihi aku yang mengejar aku yang menyembah aku di dalam roh dan kebenaran bukankah aku akan mendandani engkau lebih lagi dan Tuhan berkata jangan kamu khawatir sehingga kamu akan sampai berkata apa yang akan terjadi atas hidupku ke depan apa yang aku akan alami di depan karena semua yang dicari oleh bangsa bangsa yang tidak mengenal Allah firman Tuhan katakan Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu tapi yang harus engkau lakukan Tuhan berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya pastikan dari hari ke hari dari waktu ke waktu dari jam ke jam engkau terus laraskan frekuensi hidupmu dengan frekuensi kerajaan sorga naikkan penyembahan naikkan pujian naikkan doa naikkan deklarasi firman maka Tuhan berkata semua yang kau cari yang selama ini kau khawatirkan Tuhan bilang aku berikan kepadamu sebagai bonus sehingga engkau tidak perlu bersusah payah untuk mencari dan berusaha mendapatkannya amin terjadilah di dalam nama Yesus amin sudah percaya itu kasih cempolnya amin saya meyakini kalau kita sebagai orang percaya terus belajar menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita kita tidak mau seperti orang-orang Israel yang hanya sekedar menuntut janji Tuhan menuntut berkat Tuhan tapi saya mau kita belajar seperti Musa yang berkata kepada Tuhan kalau engkau tidak secara pribadi mendampingi kami jangan suruh kami pergi tidak peduli kepergian keberangkatan kami disertai malekat dan akan mendapatkan janji-janji Tuhan pokoknya kami mau engkau ada menyertai setiap kami karena realitamu itulah yang membuat kami dibedakan saya mau kita bisa belajar seperti Abraham coba saya mengajak untuk saudara bisa melihat sekali lagi kitab kejadian pasal yang ke 18 kitab kejadian pasal yang ke 18 saya mengajak ini harus menjadi sebuah sikap hati yang kita miliki kejadian pasal yang ke 18 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke 5 saya ajak untuk kita bisa baca dengan cepat ini adalah perikuk ayat firman yang terakhir sebelum nanti saya serahkan kembali kepada Pak Wesley kejadian pasal yang ke 18 ayat 1 sampai ayat yang ke 5 kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Namre sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas setrik ketika ia mengangkat mukanya ia melihat tiga orang berdiri di depannya sesudah dilihatnya mereka ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata tuanku jika aku telah mendapat kasih tuanku janganlah kiranya lampaui hambamu ini biarlah diambil air sedikit basulah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu jawab mereka perbuatlah seperti yang kau lakukan itu nah ada sebuah sikap hati yang Abraham miliki saya langsung kepada kesimpulan dari ayat firman ini ada sebuah sikap hati yang Abraham miliki ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ketika Tuhan datang dalam hidup Abraham Abraham punya sebuah sikap hati yaitu kepengen berlama-lama bercengkerama dengan keberadaan Tuhan Abraham menahan Tuhan untuk tidak hanya sekedar lewat dan melawat keberadaan Abraham Abraham mengendaki Tuhan tinggal bercengkerama bersekutu dengan Tuhan dengan Abraham Abraham punya keinginan Tuhan tidak cuma melawat diri tapi tinggal bersama-sama dengan dia Abraham tidak mengendaki Tuhan cuma lewat di hidupnya tapi betul-betul tinggal di kemahnya nah tindakan kita menaikkan pujian menaikkan penyembahan satu jam sekali kita ngomong sama Tuhan Tuhan I love you Lord and I leave my voice atau mungkin kita nyanyi pujian yang lain apa katakanlah apa ya how great is our God sing with me how great is our God nah naikkan penyembahan itu itu menolong kita menahan Tuhan realita Tuhan untuk tinggal lebih lama berlama-lama dengan kita sehingga sebagai akibatnya dengan adanya realita Tuhan dalam hidupmu engkau akan dibedakan engkau akan diistimewakan dan ini yang luar biasa salah satu aspek yang dasyat yang saya baca dalam perikub kejadian 18 ini karena Abraham menahan Tuhan berlama-lama Tuhan berinisiatif untuk menggenapkan janji tentang anak perjanjian yang Tuhan pernah berikan kepada Abraham dan Sarah tapi selama sekian tahun lamanya masih tetap belum tergenapi dan yang luar biasanya kalau saudara membaca dalam ayat yang ke-10 ya ayo kita coba baca ayat yang ke-10 dan firmannya sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya ayat 11 ada pun Abraham dan Sarah telah tua lanjut umurnya dan Sarah telah mati ayat perhatikan ayat 12 ini jadi tertawalah Sarah dalam hatinya katanya akan dirahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan Tuhanku sudah tua lalu ayat 13 berfirmanlah Tuhan kepada Abraham mengapakah Sarah tertawa dan berkata sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua lalu ayat 14 adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu ada kairos yang Tuhan mulai manifestasikan tahun depan aku aku akan kembali mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki biasanya kalau kita bicara tentang janji Tuhan dibutuhkan ada iman dari diri kita kita harus percaya kita harus beriman untuk menerima janji-janji Tuhan tapi khusus ketika Abraham menahan untuk Tuhan berlama-lama dikemahnya dari pihak Tuhan dia sendiri yang berinisiatif aku akan genapkan janji yang aku pernah beri tahun depan ada kairos Tuhan yang ditunjuk tahun depan ingat baik-baik istilah waktu itu dalam bahasa Yunani ada dua ada kairos ada kronos nah kairos Tuhan berfirman ya sudah tapi kapan tergenapinya kapan kronologi peristiwa terjadinya penggenapan di masa kita masih belum jelas nah tapi ini Tuhan sudah kasih waktu jelasnya tahun depan aku akan mendatangi engkau kembali dan Sarah sudah punya anak laki-laki dan yang luar biasa saudara waktu Tuhan memberi firman kamu akan melahirkan anak kamu akan punya anak Alkitab cerita Sarah itu ketawa loh saudara tidak percaya tapi walaupun Sarah tidak percaya oh luar biasa ini dasyat karena Abraham terus menahan Tuhan berlama-lama di dalam hadirat Tuhan apa yang terjadi walaupun Sarahnya tidak percaya tapi janji tetap digenapi dan hari ini di zoom meeting kali ini saya berani memberikan deklarasi saya membuat pernyataan nubuatan di dalam nama Yesus akan ada banyak dari antaramu yang menikmati dan melihat ada intervensi Tuhan datang terjadi dalam hidupmu ketika engkau mulai mengikuti gerakan satu jam sekali menaikkan pujian satu jam sekali menaikkan doa satu jam sekali mendeklarasikan firman memastikan frekuensi hidupmu terjadi selaras dengan frekuensi sorga maka engkau akan mendapati ada intervensi Tuhan datang dalam hidupmu terjadilah di dalam nama Yesus semua janji yang pernah engkau terima dari Tuhan tapi sepertinya tidak juga tergenapi akan mulai tergenapi secara ilahi dan akan membuat engkau mengalami semua yang Tuhan janjikan mengalami semua yang Tuhan nyatakan terjadi dalam hidupmu dalam keilahiannya dalam kedaulatannya Tuhan menggenapkan janji-janjinya dalam dirimu di dalam nama Yesus terjadilah yang percaya bilang amin 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 saya serahkan kembali kepada Pak Wesley Tuhan memberkati silahkan Pak Pak Stephen kalau ada tanya-jawab siap ya Pak ya siap boleh Pak silahkan Pak silahkan silahkan selalu Pak Stephen mohon penjelasannya bagaimana implementasi ayat kisah para rasul pasal 2 Pak sebentar kisah rasul pasal 2 saya buka dulu kisah rasul 2 oke kisah 2 ayat 44 sampai 45 ayat berapa Pak 44 sampai dengan 45 ayat 44 sampai ayat 45 dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing ya ini adalah prinsip saya menyebutnya dengan istilah kingdom corporation ya dimana masing-masing jemaat punya potensi sayang saya alkitab yang saya biasa pakai untuk apa namanya menjelaskan ini sedang saya pakai untuk zoom ini kalau saya itu gini saya jelaskan gini aja deh apa namanya it's okay gak perlu oke mana tadi nah ini dia jadi ketika alkitab mengatakan bahwa semua orang percaya yang sudah bersatu itu ingat ya prinsipnya adalah ini orang percaya yang sudah melewati pengajaran rasul-rasul yang hatinya sudah tahir dari ketergantungan terhadap mamun hatinya sudah betul-betul melekat kepada Tuhan dan menjadi menjadikan Tuhan sebagai hartanya ingat itu itu prinsip yang harus kita pegang menyatukan segala kepunyaan mereka kata dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama kalau kita pakai alkitab bahasa Yunani ini penjelasan yang ada di dalam Alkitab berbahasa Yunani menegaskan kata kepunyaan di sana itu tidak hanya berbicara tentang uang tapi berbicara tentang resources-resources yang lain seperti misalkan katakanlah properti tanah rumah atau semacam itu tapi juga termasuk di dalamnya potensi atau keahlian nah yang dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama artinya semua orang percaya tersebut bersinergi mensinergikan apa namanya potensi resources yang mereka miliki sehingga saya berikan contoh seperti ini saya punya tanah tapi saya gak sempat ngelola atau saya tidak bisa mengelola nah Pak Wesley ini jagoan pertanian katakanlah seperti itu saya ngalami jaman Tuhan Pak Wesley ngalami jaman Tuhan tanah saya tidak tergarap Bapak punya potensi tapi gak ada tanah yang digarap nah karena kita dipertemukan Tuhan dalam destiny yang sama lewat pengajaran para rasul yang ada membuat kita tahir dari cinta akan uang maka kita bisa setuju berkolaborasi Pak Wesley menggarap lahan saya hasil yang diperoleh nanti akan kita bagi bersama karena ayat selanjutnya menegaskan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya nah tolong dipahami kata menjual di sana itu bukan berarti harta miliknya saya punya tanah saya jadiin duit tidak yang dimaksud menjual di sana artinya saya menyerahkan atau ya pakai istilah menjual itu saya menjual hak kepemilikan saya tentang tanah kepada Pak Wesley yang punya kemampuan mengelola tanah ya sehingga dengan Pak Wesley punya hak kepemilikan terhadap tanah saya dengan Pak Wesley datang menggarap Pak Wesley juga berhak untuk mendapatkan porsi hasil ketika sudah mulai menghasilkan nah itulah yang dimaksudkan mereka menjual segala harta miliknya lalu membagi bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing ini punya referensi yang sama di dalam pasal yang keempat kisah rasul pasal yang keempat coba saya aja untuk kita bisa melihat kitab kisah rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 ya ini prinsipnya sama ini ayat 32 ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa ya balik lagi ini bukan semua orang Kristen Pak tapi hanya mereka-mereka yang sudah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul sehingga Tuhan menjadi harta mereka satu-satunya tidak ada lagi cinta akan dunia cinta mamon cinta diri sendiri yang dibawa oleh orang yang telah percaya dan sehati sejiwa itu ya kita menekaskan lebih lanjut dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama jadi lewat pekerjaan firman dan roh mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul hati mereka tahir mereka jadi bersedia untuk bersinergi inilah yang saya sebut dengan istilah kingdom ekonomik perekonomian kerajaan karena di ayat 34 ditulis lebih lanjut lewat sinergi itu ayat 34 menuliskan tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka karena semua orang yang punya tanah punya rumah menjual kepunyaannya itu kembali istilah menjual bukan dijadiin duit tapi artinya dibukakan kesempatan untuk hak kepemilikan itu di sharingkan bersama-sama dan hasil penjualan itu hasil dari sinergi sharing resources diantara orang percaya dituliskan di sana diletakkan di depan kaki rasul-rasul untuk kemudian oleh para rasul dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya saya punya tanah Pak Wesley punya keahlian lalu kita berkolaborasi ada hasil keuntungan kata-kata 100 juta puji Tuhan ya kan saya saya butuhnya cuma 2 juta ya dari 100 juta itu saya cuma dapetnya 2 juta karena itu yang saya butuhkan lalu Pak Wesley butuhnya 500 ribu doang ya Pak Wesley dikasih 500 ribu nah sisa yang 97 setengah juta itu kemana diserahkan di depan kaki rasul-rasul untuk nanti dibagi-bagi lagi sesuai dengan kebutuhan jemaat lain yang ikut terlibat di dalam proyek yang kita kerjakan bersama kira-kira itulah implementasinya ini yang sedang saya sedang harusnya ini saya tutup mulut tapi ketelepasan ini adalah proyek yang sedang saya coba garap bersama dengan anak-anak rohani yang lain ada yang punya ladang ada yang punya keahlian kita kolaborasi dan ada pemimpin-pemimpin jemaat lain yang ikut terlibat di dalam proyek ini ya otomatis nanti mereka akan mendapatkan manfaat juga dari keuntungan dan hasilnya itulah kira-kira prinsip ekonomi kerajaan yang ditulis dalam kitab kisah rasul 2 dan 4 kira-kira seperti itu Pak semoga menjawab dengan cukup jelas oke Pak saya coba bertanya Pak ya atau menambah saya ingat dulu pelayanannya Pak Daniel Alexander awal dengan teman pelayanan desa terpadu Pak juga waktu itu ada Peter Condro di Jawa Tengah Semarang juga mengenerapkan sistem lebih kurang begitu Pak oke benih-benih ikan benih-benih ya ternak berkolaborasi dengan para hamba-hamba Tuhan di sepelayanan pesat itu akhirnya ya tidak sesuai sejalan ini waktu berjalan sejalan waktu akhirnya benih hilang babonya kira itu ya jadi itu satu yang kedua kita juga dengar banyak teman-teman segereja sepelayanan sevisi awalnya baik betul ujung-ujung terakhir kebapaannya itu orang ikut akhirnya bapaknya juga ibadahnya tanda kutip dimakan juga gitu loh ini memang namanya tubuh jiwa roh ini kan ya khususnya jiwa roh ini sejalan selaras namanya tadi kan mereka sehati sehati ya tadi ya jiwa ya sehati dan sejiwa ya sehati sejiwa itu ya secara ininya mudah pak tapi kalau secara praktiknya siapa sih yang ini yang akan menjadi tali mengikat nah kalau bapak saya percaya dah bapak anak-anak yang rohani ini jangan rame kan kira-kira loh kalau kalau jalan ya agak ini kalau menurut bapak bagaimana ya pak ya terus ya maka berkaitan dengan tali ini apakah di akhir jaman ini pola hidup jemaah mula-mula tersebut cocok diterapkan atas gereja di akhir jaman pak mengingat akan ada ya ini ini ada pemasangan chip untuk berlangsungnya perekonomian dan transaksi ya kira-kira ada kaitan yang itu lah pak silahkan pak oke iya itu sebabnya tadi saya tegaskan pak semua orang yang dituliskan disini berkata bahwa semua kepunyaannya adalah milik bersama ini bukan bersama semua orang pak tapi bersama dalam arti hanya mereka yang sudah melewati proses bertekun dalam pengajaran para rasul sehingga ya dalam satu kelompok sehingga dalam kelompok yang sudah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul tadi tidak ada lagi yang tetap cinta duit gak doyan duit lagi istilahnya gitu tidak ada lagi yang apa istilahnya cinta diri sendiri sehingga selalu menuntut apa yang menjadi haknya dan tidak ada lagi yang cinta dunia sehingga selalu menginginkan apa duit dan uang yang lebih besar karena salah satu prinsip yang kita harus pahami ya kalau kita gereja Tuhan ingin mengubahkan dunia kita sebagai gereja Tuhan harus sudah terbebas dari ketergantungan dan rasa keterbutuhan yang begitu kuat terhadap mamon harus sudah bebas tidak boleh ada ketergantungan terhadap uang memang selama di dunia ini kita masih akan terus pakai uang Yesus pun berkata ikatlah bangunlah persahabatan dengan memanfaatkan apa mamon tapi bukan berarti kita harus jadi orang yang ngejar-ngejar mamon mamon tidak boleh menjadi harta dalam hidup kita di kamus kehidupan kita yang namanya harta yang berharga harta yang mulia itu harus sesuatu yang sifatnya ilahi dan lebih tepatnya harus merupakan keberadaan Tuhan sendiri karena kalau kita baca dalam Matius fasal 13 kisah tentang perumpamaan kerajaan sorga hal kerajaan sorga di salah satu perumpamaan yang Yesus katakan hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang saudagar yang pergi untuk mencari mutiara yang indah ada seseorang yang mencari harta yang indah dan ketika menemukan mutiara yang indah harta yang berharga dia menjual semua harta miliknya untuk membeli mutiara yang indah atau harta yang berharga tersebut nah kalau kita menganggap mutiara yang indah harta yang berharga itu properti kekayaan terus apalagi posisi jabatan wah itu bukan hal kerajaan sorga artinya itu hal kerajaan duniawi kemuliaan duniawi tapi Yesus memberi penegasan ini hal kerajaan sorga harus dijadikan sebagai harta yang sangat berharga sehingga harta kita rela kita jual untuk membeli harta yang indah tadi nah jadi Tuhan realita Tuhan harus menjadi harta kita salah satu contoh atau mungkin lebih tepatnya salah satu ujian yang saya rasa pasti akan dibawa oleh Tuhan untuk dialami oleh semua orang yang berkata saya mau menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya Tuhan bilang oke mari kita lihat caranya bagaimana ya Tuhan izinin ada orang yang ngalami kena tipu mengalami kerugian mengalami diperlakukan dengan tidak adil secara ekonomi secara finansial nah bagaimana dia nyap-nyap enggak kalau ketika kita ya kita mungkin bilang gini ya Pak kalau kena tipu 100-200 ribu sih ya mungkin ya ya medekel-medekel sedikit ya enggak apa-apa tapi kalau sudah 100-200 juta Pak wah ya kita berani caro istilahnya kayak gitu apalagi sampai 100-200 M wah lah ya kita sewa pembunuh bayaran aja berani tapi itu menunjukkan kalau artinya hati kita masih tertuju kepada harta bukan bukan bermaksud menyombongkan diri tapi saya pernah alami bikin bisnis kena tipu Pak yang tipu jemaat sendiri Pak seperti yang tadi Bapak cerita ini ada apa namanya apa rohani atau pendeta atau apa begitulah kira-kira yang dimakan juga sama sama jemaat atau anak rohaninya ya saya ngalami ada kira-kira sekitar 200-250an juta ya ya sudah terus gimana ya sudah saya diamin aja sudah enggak dicari Pak ya buat apa dicari saya berhasil menemukan orang itu pun duitnya enggak bisa balik jadi bagaimana ya sudah daripada saya kilang demi sejahtera teleng ludah angkat tangan angkat hati mengucap syukur udah sepakat makanya saya mendorong kalau kita mau investasi atau membuat usaha pastikan itu dari uang sisa itulah yang saya terus ajarkan secara prinsip ekonominya kalau kita mau investasi kita mau bikin usaha atau kita yang lebih tepatnya mau investasi jangan pakai cash flow harus pakai uang sisa ya sehingga kalau terjadi apa-apa hidup kita itu tetap normal-normal saja tidak jungkir balik gara-gara bisnis kita kena tipu atau semacam itu jadi mungkin itu yang saya bisa tegaskan dan satu lagi selama kita membangun bisnis bahkan diantara para pendeta loh pak kalau salah satu dari antara partner bisnis kita ini ternyata masih doyan duit sebaiknya saran saya pastikan perjanjian bisnisnya itu betul-betul hitam di atas putih punya kekuatan hukum kalau perlu dihadapan seorang notaris ya walaupun sama-sama pendeta walaupun sama-sama orang yang kita kenal tapi kalau sudah ngomong duit ya sebaiknya itu aja lah kita hitam di atas putih yang jelas tapi ketika kita sudah melihat bukti dan buah-buah ini orang si A si B si C gak doyan duit walaupun dicurangi tidak wah langsung jadi kehilangan damai sejahtera kehilangan jiwa hamba Tuhannya malah kemudian muncul spirit premannya gitu kira-kira ya ini orang sudah terbukti gak doyan duit lagi terhadap orang-orang seperti itulah kita akan melihat kenapa Pak suaminya tidak doyan duit istrinya doyan duit Wah itu artinya gak sehati Pak suami istri harus sama itu sebabnya di jemaat di anak-anak rohani di gereja network saya selalu memberi penegasan suami dan istri harus hidup dari prinsip firman yang sama harus menanam diri di dalam apa namanya harus menanam diri di dalam apa istilahnya itu di dalam akar rohani yang sama sehingga kalau suaminya bilang ya sudah lah istrinya juga ya sudah gak apa-apa gitu ya ketika sesuatu terjadi dalam bisnis saya bilang ya aduh gimana ya ya sudah lah ya puji Tuhan istri saya pun bilang ya sudah mau gimana lagi ya oke Pak ada pertanyaan yang lain Shalom pasti dalam kondisi ekonomis seperti ini ya mana kita meminta atau menerima bantuan dari orang tua sendiri apakah itu termasuk kategori meminta-minta terima kasih Pak saya sih tidak tahu bagaimana dengan kebiasaan teman-teman yang ada di Surabaya atau dimanapun saudara berada ya tapi kalau saya membiasakan diri dengan jemaat begitu sudah menikah udah rumah harus sendiri walaupun masih nyewa dan keuangan harus sendiri ya tidak boleh terus menginduk kepada perumahan mertua indah atau orang tua permai istilahnya harus berdiri sendiri jadi kalau menghadapi tantangan tantangan finansial ya sebisa mungkin sih hadapi sendiri jangan cerita-cerita kasian orang tua kita ya udah tua sudah waktunya mereka menikmati masa tua mereka masa harus kita riwui istilahnya itu dengan kita cerita waduh aku tidak punya pendapatan waduh aku kurang dan sebagainya jadi penting sekali untuk kita menata kehidupan kita termasuk menata kehidupan ekonomi kita ya saya mendorong Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan buku saya wah iklan jadinya nih minta maaf ya Pak Wesley ikut iklan ya diberkat bacalah buku yang judulnya Panduan Membangun Kehidupan Yang Akurat salah satu diantaranya saya membahas tentang keakuratan dalam aspek finansial ya nanti saudara bisa menghubung kantor saya untuk mendapatkan buku tersebut ada aspek-aspek lain lagi tentang aspek kehidupan kita yang harus juga dibangun akurat salah satu diantaranya adalah aspek keluarga aspek keuangan sehingga ya kita tidak mengganggu ya kecuali saudara tidak cerita-cerita Tuhan menggerakkan orang tua saudara ya walaupun dengan berat hati terima saja ya tapi kalau bisa kita kasih tahu sama orang tua lah sudah lah Pak sudah lah Mah jangan merepotkan kita masih bisa kok saudara tinggal menata ulang perekonomian saudara ya walaupun sekarang mungkin ada yang berpikir wah sudah kasep Pak sudah terlambat sudah gunjang-ganjing ekonominya tidak ada kata terlambat buat Tuhan amin ya saudara ya amin kasih cempolnya lagi dong gini dong oke mantap silahkan Pak oke ini ada pertanyaan Jafri cuma saya lengkapin kalimatnya Pak bagaimana sikap dan pandangan Bapak dengan belakang ini banyak hamba-hamba Tuhan sejak COVID dibawa pulang ke surga Bukankah domba yang ditinggal kehilangan gembala gembala dunianya seperti domba yang kehilangan pemimpin apakah benar apakah benar pekerjaan hamba-hamba Tuhan tersebut sudah selesai di dunia ini sehingga mereka dibawa pulang ke rumah Bapak ya silahkan Pak ya oke tadi saya ada kelupaan untuk menjawab salah satu pertanyaannya Pak Wesley yang menegaskan bahwa kan sudah mulai ada prediksi-prediksi yang menyatakan bahwa 666 pasang chip kalau enggak nanti kita enggak bisa berjual beli dan sebagainya mempraktekkan kitab kisah Rasul 2 dan kisah Rasul 4 membangun ekonomi kerajaan secara sinergis seperti yang tadi saya sempat ceritakan adalah merupakan solusi yang Tuhan beri untuk memastikan walaupun sistem babel pemerintahan anti-Kristus istilahnya mulai muncul tapi kita orang-orang percaya akan terus bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal karena tidak bergantung sama mereka lagi mulai hari Jumat yang akan datang ini balik pengumuman lagi minta maaf sedikit promosi kalau saudara mengikuti Youtube di hari Jumat pada pukul 7 malam kita ada program yang namanya Ruang Piranus dimana disitu saya melakukan acara secara spesifik melakukan bedah buku selama 12 minggu yang terakhir ini kita membahas tentang pola gereja akhir jaman nah untuk 12 episode yang akan datang mulai dari hari Jumat nanti secara spesifik kita akan membahas buku yang lain judulnya Kiamat saya memang ada pernah menulis buku tentang kiamat tentang akhir jaman nah saya membahas tentang hal tersebut bagaimana kita sebagai gereja Tuhan harusnya bersikap karena minta maaf ada terlalu banyak doktrin akhir jaman yang justru membuat jemaat itu ketakutan dan sepertinya wah dengan gemetar berdoa Tuhan cepat datang Tuhan cepat datang sementara Yesus tidak akan pernah datang sampai waktu pemulihan segala sesuatu terjadi nah kapan pemulihan segala sesuatu terjadi lewat siapa lewat gereja nah mulai hari Jumat depan saya akan membahas tentang hal tersebut saya mengundang saudara untuk bisa join di Youtube jam 7 mulai jam 7 setiap hari Jumat di Youtube channel saya Steven Agustinus lebih lanjut apa yang nanti akan terjadi pemerintahan anti-Kristus sebetulnya bukan hal baru Pak karena kalau kita lihat di dalam Alkitab sebetulnya salah satu keturunan Ham itu juga pernah bermanifestasi menjadi wujud pakai tanda kutip anti-Kristus juga tapi ini anti-Kristus perjanjian lama istilahnya begitu tapi ini adalah cikal bakal dari anti-Kristus yang akan muncul dan dinubuatkan dalam kitab Wahyu yaitu Nimrod kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab kitab kejadian fasal yang ke-11 Nimrod itu yang memrakarsai dibangunnya Menara Babel dan dari prinsip pembangunan Menara Babel muncul istilah sistem Babel yang kemudian di dalam kitab Wahyu dinubuatkan Babel akan dihancurkan jadi semuanya itu sebetulnya tidak pernah ada hal baru selalu ada pengulangan dan seperti yang dinubuatkan dalam kitab kejadian 11 diceritakan dalam kejadian 11 niatan dari anti-Krist perjanjian lama cikal bakal anti-Krist yang ditulis di kitab Wahyu yaitu Nimrod dengan proyek menara Babelnya dituliskan di Alkitab dihancurkan oleh Tuhan nah hal yang sama akan terjadi di hari-hari yang terakhir ini ya sistem pemerintahan kerajaan sorga akan menghancurkan sistem pemerintahan anti-Kristus sistem Babel akan dihancurkan dengan sistem ekonomi kerajaan jadi itu mungkin untuk melengkapi pertanyaan yang pertama tadi nah yang selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tadi yang barusan Bapak sampaikan tentang banyaknya Mbak-Mbak Tuhan para pendeta yang sepertinya terpaksa harus dipanggil Tuhan apalagi dipanggil Tuhan lewat COVID-19 banyak yang meninggal karena COVID-19 ya sampai kadang-kala saya itu denger juk diantara teman-teman ini gimana ini ya kok rasanya Kiai jarang yang mati karena COVID-19 pendeta lebih banyak katanya saya itu sampai malu sendiri kadang-kala tapi ini kenyataan yang kita harus hadapi ya kita tidak mensyukuri tentang hal tersebut tapi pandemi COVID-19 memang mengekspos banyak hal yang tidak akurat dalam kehidupan gereja dalam kehidupan pendeta dalam kehidupan jemaat baik dari sisi kerohanian baik dari sisi ekonomi baik dari sisi-sisi yang lain banyak yang diekspos banyak yang dibongkar hal-hal yang tidak akurat yang selama ini ada di gereja Tuhan dalam kehidupan jemaat maupun nambah-nambah Tuhan saya mendapati selama beberapa waktu terakhir ini saya akan juga istilahnya apa selain berbicara tentang dimensi profetis apostolik saya juga bicara tentang kesehatan saya mendorong untuk setiap hamba-mba Tuhan bisa betul-betul memastikan hidup mereka itu sehat bukan cuma rohnya tapi juga jiwa dan tubuhnya saya mendorong semua hamba Tuhan harus rajin olahraga tujuannya tidak lain adalah supaya kita sehat dan imun tubuh kita bagus COVID-19 akan menyerang setiap orang yang kondisi fisiknya tidak bagus yang imun tubuhnya sedang jelek sehingga sebagai akibatnya sebetulnya yang membunuh bukan virus COVID-nya virus COVID-nya hanya mendompleng memanfaatkan penyakit-penyakit bawaan yang pernah atau sudah atau sedang dibawa oleh orang yang bersangkutan jadi banyaknya orang itu matinya sebetulnya bukan karena COVID-19 tapi karena serangan jantungnya jadi dia pernah punya serangan jantung punya masalah jantung COVID datang COVID membuat penyakit jantungnya jadi lebih berat tekanan darah tinggi tekanan darah tinggi yang lebih berat apalagi ginjal ginjalnya jadi rusak gula darah gula darahnya jadi semakin tidak karuan dan membunuh orang yang bersangkutan kira-kiranya seperti itu tapi kalau kita mulai memelihara kehidupan kita menjaga kehidupan kita sehat menjaga kehidupan kita terus ada dalam keseimbangan secara emosi kita juga terus damai sejahtera terus sukacita secara fisik kita berolahraga kalaupun ada penyakit-penyakit degeneratif seperti mungkin tekanan darah tinggi penyakit jantung penyakit apalagi asam urat dan semacam itu ya ayo kita benahi pola hidup kita ya minta maaf kebanyakan hamba-mba Tuhan seringkali mereka fokus cuman yang penting saya sudah doa tapi tidak membenahi pola hidupnya habis selesai khutbah makan ya kan kalau sudah makan lupa gak inget kalau ada tekanan darah tinggi pinginnya makan daging-dagingnya makan yang enak-enak berlemak sehingga kolesterolnya naik gak berapa lama kena covid ambiar sudah nah itu sebabnya saya percaya semua yang terjadi mengekspos tapi bagus diekspos sekarang supaya kita punya waktu dan punya kesempatan untuk membenahi hidup kita membenahi jemaah Tuhan membenahi gereja Tuhan sehingga keberadaan gereja akan semakin memperkenan di hadapan Tuhan keberadaan kita sebagai pemimpin makin memperkenan di hadapan Tuhan jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara khususnya yang sudah saya sih gak ngomong sudah tua yang sudah berumur gitu lah ya yang sudah senior tolong harus mulai olahraga ya covid-19 ini memaksa orang harus hidup bersih harus olahraga ini tiap hari itu Pak di depan komplek rumah saya ini tiap hari orang jalan berjemur wah kalau dulu gak pernah deh mau olahraga tapi sekarang jadi rajin olahraga jalan kaki sampai berapa kilometer gitu ya berapa jam bersepeda wah itu jadi jadi rame laris itu sepeda ya dulu orang punya sepeda pengennya beli motor sudah dapat motor pengen beli mobil sekarang sudah punya mobil balik sepeda lagi saudara jadi poin utamanya adalah ya gimana ya kalau bilang ini hamba-mba Tuhan sudah tiba waktunya saya rada kurang rada kurang setuju kenapa karena mereka ini seperti memotong waktu mereka sendiri dengan cara tidak memelihara tubuh mereka ya ingat baik-baik saudara tubuh kita ini penting untuk kita bisa terus hidup di atas muka bumi ini saudara tidak akan pernah bisa melayani kalau tubuhmu mati atau engkau sakit-sakitan tidak bisa melayani dengan maksimal roh saudara boleh kuat tapi kalau fisikmu drop fisikmu sakit-sakitan engkau tidak akan pernah bisa melayani secara maksimal jadi ayo kita pastikan roh jiwa dan tubuh kita didapati Tuhan sempurna pada waktu Tuhan datang yang kedua kali itu kira-kira Pak Wesley saya kembalikan kepada Bapak Tuhan berkati pertanyaan terakhir Pak pertanyaan terakhir ya shalom Pak Stephen saya bekerja di kantor apakah ada solusi bagaimana menyebat Tuhan setiap setiap jam maksudnya bukan setiap jam maksudnya satu jam satu jam sekali kalau sambil nyanyi kurang memungkinkan apa boleh dalam hati saja atau bagaimana sebaiknya terima kasih pertanyaannya Pak kalau saya apakah bilang satu jam ya silahkan yang saya maksudkan adalah satu jam sekali Pak jadi saya biasa pasang alarm jam 9 jam 10 jam 11 terus sampai jam jam 6 itu menjadi sebuah rutinitas saya walaupun ketika di kantor ketika waker saya berbunyi alarm saya berbunyi saya ambil waktu untuk saya mengangkat tangan lalu saya menaikkan satu pujian how great is our God sing with me how great is our God nyanyikan tidak harus kencang sehingga tidak perlu menjadi membuat kita merasa malu dengan orang lain bahkan ketika kita di tengah orang banyak pun ketika wakernya bunyi kita angkat tangan kita lalu kita nyanyi I love you Lord and I leave my voice to worship you all my soul rejoice saya naikkan pujian ya kadangkala sih cuma satu lagu doang dari awal sampai akhir selesai dan saya merasa hadirat Tuhan ya kalau saudaramu nyanyi satu album juga gak apa-apa sih kadangkala saya gak nyanyi kadangkala saya gak nyanyi kadangkala saya mengucapkan ayat firman seperti menghafalkan ayat firman saya perkatakan begitu seperti orang menghafalkan firman ya katakan lama Yus 633 tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepada mu udah selesai saya kembali memiliki kehidupan yang diselaraskan dengan frekuensi sorga kadangkala saya pakai bahasa roh saya ekspresikan kondisi emosi dan batin saya pada saat itu kadangkala gak lebih dari 5 menit kadangkala cuma 1-2 menit kadangkala bisa lebih dari 10 menit tergantung tapi yang pasti yang pasti jadikan satu jam sekali sebagai sebuah sarana cara untuk kita menyelaraskan kembali frekuensi hidup kita dengan frekuensi sorga maka karena kita terus menahan realita Tuhan untuk terus ada berlama-lama dalam hidup kita saya yakin sebagaimana Tuhan menggenapkan apa yang dia janjikan kepada Abraham dan Sarah dengan lahirnya anak perjanjian walaupun Sarah tidak percaya ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan sebagai intervensi ilahi dalam hidup terjadilah di dalam nama Yesus ada lagi Pak mohon maaf ini ada lagi berarti kalau nyanyi dalam hati juga boleh ya Pak kalau bisa jangan dalam hati kalau bisa dikeluarkan bersuara kenapa karena saya mau kita mempraktekkan prinsip berkata-kata karena Alkitab memberikan penegasan dalam kitab Amsal fasal yang ke-18 siapa yang berkata-kata siapa yang menggemakan akan memakan buahnya apa yang keluar dari mulut kita itu akan menjadi sebuah taburan dan akan kita nikmati jadi bukan hanya dalam hati tidak boleh cuma dalam batin kita harus praktekan prinsip deklarasi prinsip memperkatakan firman gitu kira-kira Pak ini ada pertanyaan bagaimana pandangan Bapak dengan teologi kemakmuran menurut Alkitab teologi kemakmuran saya gak suka istilah teologi kemakmuran karena istilah tersebut sudah sangat jelek sekali istilah teologi kemakmuran selalu akan membuat orang berasumsi dan berpikir bahwa kalau saya tidak kaya artinya saya hidup dalam kutukan kira-kiranya seperti itu artinya saya harus kaya dan kekayaan menjadi sesuatu yang dikejar enggak saya enggak setuju dengan hal itu you enggak perlu kejar kekayaan Alkitab justru menegaskan kalau engkau mengejar kekayaan siapa yang ingin kaya menjatuhkan dirinya dalam berbagai-bagai pencobaan saya malah enggak setuju kalau orang ditanya oh kamu harus kaya ayo siapa yang mau kaya saya doain saya enggak setuju karena itu bertentangan dengan prinsip firman jelas firman Tuhan menegaskan yang ingin kaya baru punya keinginan ingin kaya menjatuhkan dirinya dalam berbagai-bagai pencobaan tapi kalau saudara ingin hidup sebagai orang yang diberkati nah saya masih oke karena istilahnya seperti yang ditulis di Alkitab tapi Alkitab memberi penegasan berbahagialah orang diberkatilah orang yang tidak duduk dalam pencemooh tidak bergaul dengan orang yang berdosa tapi yang berjalan di dalam jalan Tuhan yang hatinya terus merenungkan firman itu siang dan malam jadi yang dikejar apa realita Tuhan bukan kekayaannya bukan berkatnya bukan kesuksesannya yang dikejar yang dikejar siapa Tuhan dan ketika saudara mengejar Tuhan maka berkat Tuhan lah yang akan menjadikan kita kaya jadi kekayaan tidak boleh dijadikan objek yang dikejar tidak boleh kekayaan tidak boleh menjadi subjek yang kita utamakan tidak boleh jadi dua Tuhan kenapa jadi kita menyembah dua Tuhan akhirnya kita nanti menyembah dua Tuhan dan pasti salah satu harus dikorbankan dan biasanya kecenderungannya yang dikorbankan pasti Tuhan karena kita karena kita beranggapan Tuhan kan pengertian Tuhan kan penuh kasih tapi kalau kehilangan duit kan waduh kan itu tidak enak kan kita kerja keras kalau kehilangan duit wah gimana ya jadi akhirnya apa yang dikorbankan Tuhan akhirnya kita kehilangan semuanya Pak terakhir Pak terakhir ini Pak Stephen kami sedang kesulitan ekonomi sedangkan anak kami masih kuliah di luar negeri jadi butuh dana besar saya mau menjual mobil dan menanyakan kepada Bapak dengan saya mau lepas namun belum mendapat jawaban Tuhan ada yang menawar harga rendah tetapi saya masih belum mau sebab mobil itu kan kepunyaan Tuhan saya hanya mengelola bagaimana ya Pak padahal kami harus bayar ya uang sekolah anak-anak bulan Agustus ini terima kasih Pak kenapa ya kadangkala kita orang tua pengennya ya kita terus support anak kita pengennya biayai anak ya sampai selesai sekolah tapi kenapa kita tidak lapih anak kita suruh mereka kerja di luar negeri kalau mau bekerja kalau mau putar otak sedikit sebetulnya akan selalu ada income yang bisa didapatkan sehingga kita tidak perlu jual-jual apa-apa dari dari kita di Indonesia jadi kalau menurut pandangan saya ya memang kelihatannya waduh Pak ini sudah telat ini Pak tinggal besok Agustus ya Pak ya anyway bapak atau ibu jual mobil pun tidak semudah itu kan orang nawar jadi akhirnya rendah karena memang kondisi sekarang orang tidak membuang uang dengan begitu saja jadi apa yang harus kita lakukan ya tentu saja yang pertama serahkan sama Tuhan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya karena dia yang memelihara kamu dan sekaligus membiayai sekolah anak-anakmu serahkanlah kepada Tuhan tapi di sisi yang lain kita dorong anak-anak kita Nyo Nyi usaha ayo kerja ayo cari usaha wah ini covid lagi melanda dimana-mana di seluruh dunia nanti kalau kerja bagaimana dan sebagainya disini saja banyak orang yang kena PHK kita bisa kasih tahu sama mereka Nyi Nyo Tuhan akan memberkatimu lakukan apa yang menjadi arahan Daddy, Mami atau Papa, Mama dan berkat Tuhan akan mengalir atasmu ya mungkin kira-kiranya seperti itu memang saya tahu kelihatannya enak banget ngomongnya kamu Pak Stephen gitu ya ya saya bisa enak ngomong begini karena saya mengenal siapa Tuhan saya dan saya rasa Tuhanku dan Tuhanmu sama dan kalau Tuhan memberikan pemeliharaan secara limpah dalam hidup saya dalam hidup jemaat dalam hidup anak-anak rohani yang lain yang sebetulnya juga mengalami kondisi yang kurang lebihnya sama terdampak oleh COVID-19 tapi saya meyakini sebagaimana Bapak yang baik itu terus menjaga memelihara menyertai hidup saya jemaat anak-anak rohani dan seluruh keluarga yang mereka miliki Tuhan yang sama akan memelihara hidupmu juga Bapak yang sama akan memelihara hidupmu juga sebagaimana dia berfirman akan menggendong kamu dan akan terus melakukannya hal yang sama seperti yang dia janjikan akan dia kenapi dalam hidupmu terjadilah di dalam nama Yesus berhati dalam doa Bapak terima kasih penyampaian firman sudah terjadi berdoa roh pengertian Tuhan tanamkan dalam hidup kami juga roh iman Tuhan impartasikan dalam setiap kami karena kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tetap ada dalam kendali dan kontrolmu Engkau adalah Bapak yang baik dan Engkau menyediakan kerajaan yang tak terguncangkan buat setiap kami berdoa di dalam nama Yesus biar kuasa roh kudus membawa setiap kami terhubung kembali dan betul-betul terhubung dengan kuat dalam realita kerajaan sorga sehingga sebagaimana firmanmu menegaskan Engkau menggendong kami Engkau menyediakan masa depan yang kilang-gemilang penuh pengharapan Engkau menjanjikan dan menyediakan kerajaan yang tak terguncangkan itu semua kami nikmati dalam hidup kami tidak peduli apa yang menjadi situasi keadaan di sekeliling kami tangan kuasa Tuhan terus beracara tangan kuasa Tuhan terus bekerja secara nyata di dalam nama Yesus aku impartasikan aku metraikan roh pengertian roh iman untuk tercurah untuk terimpartasi untuk bekerja dan termeterai dalam kehidupan setiap kami mulai hari ini biarlah perjalanan hidupmu tidak akan pernah sama lagi mulai hari ini kehidupan sehari-hari adalah seperti sorga di atas muka bumi ini engkau hidup dalam lingkupan realitas sorga dan jadilah di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin 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 selamat menikmati